Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya tentang gedegaya tanaman hari ini kita akan mencoba membuat pupuk JMS ya jadi bahannya ini yang kita siapkan nih tong sudah berisi air ukuran tongnya segitu ini kemudian yang kedua tentang ini nah ini nanti yang kita gunakan tentangnya yang ketiga garam dapur tapi yang tidak beriodium ya yang keempat ini leafmol atau ini sambil daun yang sudah hampir jadi tanah ini sambil di bawah pohon bambu ini yang akan kita gunakan ya itu bahan-bahannya ini sebelum dicampurkan jadi satu bahan tadi kita rebus dulu tentangnya ya nanti kalau sudah remas remas gampang nah ini kita belah nanti kita rebus ya ini biar cepat aja yang rebusnya kalau dibelahkan nanti cepat nah seperti itu ya kita skip dulu ya setelah dipotong-potong kita rebus ya kemudian api sampai mendidih nanti kurang lebih 10-15 menit sambil menunggu kentangnya matang kita larutkan garam dulu ya kita kita ambil airnya kurang lebih seginilah nah ini kita masukkan garamnya ini kita aduk ini sebagian sudah mulai hancur ini sampai semuanya hancur ya kalau sudah kita masukkan ke dalam airnya lagi nah selanjutnya kita siapkan leafmolnya nah ini ini diikat nah seperti itu ya kurang lebihnya nah ini kita masukkan ke dalam air nanti dipers-pers tuh sampai airnya berubah warna ya semoga banyak mikroba yang ada di leafmol ini tuh airnya sekarang sudah mulai keruk nah kalau sudah kita biarkan aja sampai ini tenggelam nggak apa-apa nggak usah diambil ya dibiarkan aja dalam gentong air ya sekarang kita lihat gentangnya yang direbus nah ini sudah mulai mendidih kita coba ya ternyata masih keras kalau masih keras kita biarkan lagi kita tunggu sampai nanti empuk ya kita tutup lagi kita cek lagi ya apakah sudah empuk ini sudah lumayan sekarang tuh empuk kalau sudah kita matikan ini nanti kentangnya kita dinginkan nah nanti kita peras seperti leafmol tadi nah ini cek ternyata sudah dingin kalau sudah dingin bisa kita proses ya masukkan ke wadah kentangnya kentangnya kalau sudah diikat seperti leafmol tadi seperti itu ya langsung kita masukkan ke dalam drum lagi ya ini kita pras-pras lagi seperti tadi ini sepertinya agak lama ya kayaknya beda sama yang pertama tadi soalnya tapi ada yang keluar kok airnya ada yang keluar oke hmm hmm ya diperas terus pokoknya sampai ini nah kentang ini tujuannya dimasukkan ke dalam drum ini ini sebagai makanan mikrobanya jadi nanti mikrobanya biar aktif kita kasih makan kentang tidak harus kentang itu boleh pakai nasi boleh singkong dan lain sebagainya kebetulan ini ada kentang ya kita pakai kentang ya mungkin sudah sampai ini ya ini semuanya tenggelam tadi ya kentang dan semuanya tenggelam kita biarkan kalau sudah kita tutup nah ini sudah kita tutup kita biarkan 1-3 hari nanti di antara 1-3 hari itu mana yang buihnya paling banyak itu kita pakai nanti kita update pada video berikutnya nah dalam satu gentong ini tadi air yang dipakai kurang lebih 100 liter leafmolnya 5 kg kentangnya 1,6 kg garamnya 50 gram nah ini ya mungkin sampai disini dulu video kali ini tonton video saya berikutnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga JMS atau jadam mikroorganism solution yang kita buat hari ini bisa berhasil amin terima kasih terima kasih terima kasih